Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Setelah Hukum Kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai bagaimana jika hutang-piutang itu tanpa adanya perjanjian sama sekali apa yang harus dilakukan Kalau tidak akan ada masalah, kalau yang berhutang ini tetap membayar kepada Anda dan ada etikat baik untuk membalikan itu tidak akan ada masalah Ada perjanjian atau tidak Kalaupun ada perjanjian pun hutang-piutang murni perkara perdata, jadi sulit juga akan dibawa ke perkara pidana Dan di perkara pidana pun juga statusnya menghukum orang, bukan mengembalikan apa yang dirugikan Misalnya seorang mengambil uang Anda, statusnya dihukum karena mengambil uang, bukan untuk mengembalikan uang yang Anda ambil Dan seperti itu, itu dibidana Sedangkan kalau dibawa ke ranah perdata pun agak sulit, perlu waktu yang banyak, perlu biaya juga Kalau nominalnya sedikit pun juga tidak efisien, tidak sebanding dengan perjuangan yang sudah dilakukan Jadi apa yang harus dilakukan? Ketika Anda melakukan perjanjian hutang-piutang, selain perlu perjanjiannya yang matang atau dibikin otentik, dinotariskan Kalau nominalnya banyak, Anda pakai saja jaminan Jaminan, pasangi hak tanggungan, jaminannya apa? Berupa sertifikat hak atas tanah Atau BPKB, kendaraan bermotor, gitu kan enak Atau misalnya mobil, motor harus ada jaminannya sebanding dengan nilai uang yang dipinjamkan Seperti itu kan enak Jadi untuk memasangi hak tanggungan atas tanah itu enggak harus badan hukum Enggak harus lembaga keuangan Ya, perorangan pun bisa, tapi enggak boleh sering-sering, sekalipun bisa Misalnya Anda ngasih hutang 100 juta ke orang, jaminannya tanah Pasangnya saja, hak tanggungan ya sekali saja bisa Nanti jika memang enggak mampu untuk bayar, bikin perjanjiannya, perjanjian perikatannya Setelah itu bisa dilakukan eksekusi ya, dengan putusan pengadilan pun enggak apa-apa Tapi kan Anda punya kekuatan dan punya pegangan ketika misalnya ada salah satu pihak yang one prestasi Jadi pastikan harus ada jaminannya jika terjadi hutang-piutang dengan nominal yang banyak Kalau nominal sedikit gimana? Ya, enggak ada cara lain ya, selain kepercayaan masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat